Hai, Sahabat Youtube, kali ini saya akan menjelaskan tentang Classes of Words Penjelasan tentang Word Classes ini diambil dari buku Angela Downing dan Philip Locke Dimana judul bukunya adalah English Grammar yang publis pada tahun 2006 Sahabat Youtube, Words are classified grammatically according to the traditional terminology which includes noun, verb, adjective, adverb, preposition, pronoun, article, and conjunction Menurut buku Angela Downing Artinya, kata itu secara grammatical diklasifikasikan atas Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, preposisi, kata ganti, artikel, dan konjungsi Well, para speech are divided into two main classes Nah, para speech ini dibagi atas dua kelas Yang pertama namanya the open classes Dan yang kedua namanya the closed classes The open classes Terdiri dari noun, verb, adjective, dan adverb Sedangkan the closed classes Terdiri dari preposition, pronounce, and article Well, dapat disimpulkan bahwa The open classes are freely admit new members into the vocabulary Artinya, kelas kata open atau terbuka secara bebas atau secara mudah Kita tambahkan untuk vocabulary atau lainnya Sedangkan, the closed classes do not easily admit new members Artinya, kelas kata tertutup tidak mudah untuk ditambahkan ke dalam member lainnya sebagai vocabulary Well, sahabat Youtube, sekian dulu penjelasan tentang classes of words Menurut buku Angela Downing and Philip Locke Yang publis pada tahun 2006 dengan judul buku English Grammar Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk pembelajaran linguistic and grammar Especially for syntax Sekian dulu, mari berbagi ilmu Yang media